Hadirnya sekalian, sebelum Ibu Purwanti kami persilakan menyampaikan presentasi beliau pada hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV atau riwayat hidup, data riwayat hidup dari Ibu Purwanti. Ibu Purwanti bernama lengkap Purwanti dengan gelar MPDBI. Tempat tanggal lahir beliau adalah di Gunung Kidul, 14 April 1984. Kemudian beliau berinstansi di SMK Negeri 2, Wonosari. Pendidikan terakhir beliau adalah di Universitas Ahmad Dallad dengan bidang ilmu yang ditekuni adalah pendidikan bahasa Inggris. Beliau menulis skripsi berjudul Report and Address Term in Mecca Botts Film Version The Princess Diaries. Ini sebagai judul skripsi beliau dan sebagai tesis beliau menulis tentang Problems of Teaching of English as a Foreign Language atau TIFOL at SMK Mungamadiah 1, Wonosari, Gunung Kidul, An Applied Linguistic Perspective. Lalu pada 5 tahun terakhir ini beliau menulis penelitian tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 beliau menulis tentang penerapan model pembelajaran outdoor tech and gift games untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris dalam kurung speaking siswa kelas 10 mesin C SMK Negeri 2, Wonosari tahun 2015-2016. Kemudian pada tahun 2016 beliau menulis tentang penerapan integrated meaningful learning melalui penulisan artikel untuk meningkatkan keterampilan menulis kelas 12 AA tahun 2015-2016 dalam kerangka Project Word. Beliau belum mempunyai publikasi artikel ini ya dalam jurnal, kemudian beliau juga belum pernah menjadi pemakas seminar ilmiah. Namun beliau sudah menghasilkan satu wah karya buku dengan judul Let's Write English Text yang berjumlah sebanyak 84 halaman. Baik, selanjutnya sesi presentasi kami persilahkan pada Ibu Purwanti. Halo, Ibu Purwanti. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ibu bisa mendengar suara saya dan jelas ya bu ya? Iya, insya Allah jelas sekali. Baik, Ibu Purwanti bagaimana? Apakah presentasi beliau sudah siap? Insya Allah siap. Halo? Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya mohon dapat mengaktifkan kamera Anda. Oh iya, sebentar. Baik, Ibu. Oke, sudah terlihatkah? Sementara, Ibu. Saya cek terlebih dahulu. Mohon maaf, setampaknya belum. Silakan temukan nama Ibu. Kemudian di sebelah kanan nama Ibu terdapat ikon kamera. Ada ikon tangan, kemudian ikon kamera, lalu ikon microphone. Iya, yang ikon kameranya tertulis, You have no privilege for sending the video. Oh baik, sebentar. Saya coba aktifkan terlebih dahulu. Oke. Baik, bisa dicoba sekali lagi, Ibu? Bisa. Ya, sudah sepertinya, Ibu. Sebentar, sepertinya. Iya, baik. Sangat jelas sekali, Ibu. Alhamdulillah. Baik, kemudian presentasinya boleh tolong disiapkan dan kembali ditambing-konggulkan. Oke. Sebentar, perloading. Sudah, Ibu. Baik, Ibu. Silakan di slideshow. Selanjutnya, selama 15 menit ke depan, kami persilakan Ibu Purwanti untuk melakukan presentasi. Oke. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Purwanti dari SMK Negeri 2, Wonosari, ingin menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas yang kemarin saya kirimkan ke CHAMOLEK. Judulnya adalah Pemanfaatan Sparkle Video Scribe untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris sesuai kelas. Kalau tadi tercantum kelas 10, ini sudah di awal kita ganti menjadi kelas 12 komputer jaringan di SMK Negeri 2, Wonosari tahun 2016-2017. Karena kebetulan setelah pembagian jadwal mengajar, saya tidak mendapatkan SK untuk yang di kelas 10. Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah saya ingin mengetahui dampak memanfaatan Sparkle Video Scribe, apakah nanti dengan Sparkle Video Scribe tersebut dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga akan meningkatkan minat para siswa yang nantinya akan meningkatkan prestasi belajar para siswa tersebut. Sebelumnya, saya sampaikan latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut. Antara lain, beberapa masalah di dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dialami oleh para siswa. Di antaranya, tuntutan untuk penguasaan bahasa Inggris secara lisan dan tertulis, baik secara aktif maupun secara pasif dalam waktu yang relatif singkat, jadi satu jam, satu minggu hanya dua jam pembelajaran untuk kurikulum nasional. Kemudian, sementara itu bahasa Inggris sendiri bagi para siswa merupakan bahasa asing yang jarang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sebenarnya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajarinya. Sehingga kita mencoba mencari suatu cara agar mereka bisa memahami dalam waktu yang singkat, tetapi tidak mengesampingkan hasil materi yang ingin disampaikan dari materi bahasa Inggris tersebut. Kemudian, yang kedua, pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembelajaran. Untuk beberapa kelas di para siswa kami, mungkin mereka sudah memiliki laptop atau mungkin netbook atau tablet atau Android di rumah, tetapi untuk pembelajaran di kelas, sepertinya kami masih jarang untuk menggunakan alat-alat tersebut, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian, oleh karena hal tersebut, maka saya mencoba menerapkan suatu cara, yaitu siswa bisa belajar bahasa Inggris, tapi juga mencoba mengaplikasikan salah satu teknologi, yaitu Sparkle Video Scribe. Oleh karena itu, saya membuat suatu penelitian, melaksanakan penelitian dengan judul Memanfaatkan Sparkle Video Scribe untuk meningkatkan minat belajar dan prestasi para siswa. Yang subyeknya, yaitu para siswa kelas 12 komputer jaringan dengan objek yang saya teliti, minat, dan prestasi, yaitu di semester gasel tahun 2016-2017. Yang saya lakukan jenisnya sama seperti yang disampaikan Bu Indah tadi, yaitu berupa penelitian tindakan kelas, terdiri dari tiga siklus. Siklus pertama pada tanggal 23 Agustus sampai 3 September dengan materi Asking for Attention, kemudian siklus kedua tanggal 5 September sampai dengan 10 September dengan materi Application Letters, kemudian siklus yang terakhir tanggal 13 September sampai 20 September dengan materi Caption. Pada siklus yang pertama, tahapan yang saya lakukan, antara lain, pertama sosialisasi aplikasi Sparkle, yaitu saya berikan informasi terlebih dahulu pada siswa, ada yang sudah mengetahui, ada yang belum, jadi kita perlu samakan persepsi agar semua bisa menggunakan dengan baik. Oh iya, untuk bedanya dengan pemanfaatan media, yang sebelumnya pada pemanfaatan Sparkle ini bukan saya sebagai gurunya yang membuatkan media, tidak, tetapi saya melibatkan para siswa untuk membuat media tersebut. Jadi mereka ikut mencari materi, membuat materi, sehingga mereka bisa lebih paham tentang materi yang digunakan. Setelah mereka mengetahui tentang bagaimana penggunaan aplikasi Sparkle, untuk selanjutnya, saya membagi menjadi kelompok yang antara lain terdiri dari dua orang, kemudian tiap kelompok nanti mencari informasi atau brainstorming terkait materi, yang ini juga sama halnya dengan discovery learning, tetapi terbalut dalam cooperative learning. Maksudnya mereka tidak langsung mendapatkan materi dari saya, dari gurunya, tetapi mereka mencoba mencari sumber-sumber tersebut, kemudian dituangkan di dalam pembuatan media dengan menggunakan Sparkle Video Scribe tersebut. Setelah mereka menemukan materi, kemudian mereka membuatnya dan dipresentasikan, kemudian akan ada feedback atau umpan balik dan penguatan dari guru dan juga dari teman-teman saling didiskusikan. Kemudian untuk siklus yang kedua, hampir sama langkahnya, cuma tidak ada lagi sosialisasi karena sudah tak paham. Kemudian materinya berbeda, yaitu materi tentang application letter atau surat lamaran pekerjaan. Sementara siklus yang ketiga, materi yang digunakan adalah caption. Atau teks penyerta gambar. Untuk siklus yang baik, siklus pertama, kedua maupun ketiga, selain pembuatan media secara berkelompok tersebut, untuk memberikan penguatan atau reinforcement, saya juga memberikan tugas individu pada para siswa, yaitu antara lain materi yang pertama tadi adalah asking for attention, jadi meminta perhatian. Selain mereka membuat materi terkait itu, saya juga minta mereka untuk melatih keterampilan berbahasa Inggris tentang materi tersebut dengan membuat video conversation terkait materi. Tujuannya untuk lebih memantapkan pengetahuan dan juga meningkatkan keterampilan berbahasa mereka secara komunikatif atau secara lisan terkait dengan materi. Dari siklus pertama, didapatkan refleksi, saya menyebarkan angket kepada para siswa. Mereka menyatakan bahwa pembelajaran menyenangkan, lebih kreatif, tidak membosankan, dan mereka menjadi lebih berminat atau bersemangat dalam belajar. Kemudian untuk siklus yang kedua, penguatan atau reinforcement-nya saya minta anak-anak untuk membuat, mencari surat, apa namanya, iklan lowongan pekerjaan, kemudian membuat surat lamaran berdasarkan iklan tersebut, membuat sendiri, jadi tidak browsing, membuat sendiri dengan kata-kata sendiri, dan mengidentifikasi bagian-bagian dari surat tersebut. Refleksinya juga sama, mereka mengatakan menarik, menyenangkan, menjadi lebih berminat untuk belajar lebih tentang bahasa Inggris. Kemudian siklus yang ketiga, tidak jauh berbeda, cuman penguatannya, beda tugasnya yaitu caption. Saya minta mereka membuat caption secara individu. Dan di akhir juga ada refleksi. Ada lagi yang menambahkan pada refleksi ini, bahwa peningkatan kerja sama dalam kelompok itu, ada terjadi peningkatan, kemudian ada yang menyarankan perlu adanya pengembangan aplikasi yang lebih jauh, tetapi karena waktunya terbatas, untuk kelas 12 sudah habis sangat singkat tadi, jadi tidak kita lanjutkan, hanya berhenti di siklus ke-3. Baik siklus 1, 2, maupun 3, saya dengan para siswa mengalami beberapa kendala, di antaranya pada siklus pertama, itu keterbatasan paket internet di rumah, mereka mengatakan ada yang paketnya terbatas, kemudian tidak memiliki laptop, kemudian satu hal juga itu banyak tugas selain bahasa Inggris, jadi untuk konsentrasi mengerjakan bahasa Inggris, biasanya mereka agak terganggu juga, karena kita materinya tidak terdiri dari banyak materi. Kemudian pada siklus yang kedua, kendalanya adalah kesulitan dalam membuat tampilan atau layout yang bagus dan rapi. Biasanya dalam satu layar masih terlihat gambar dari layar-layar berikutnya, yang selesai berikutnya. Kemudian waktu untuk menyimpannya juga masih lama. Dan juga mengalami kesulitan dalam penggunaan bahasa Inggris untuk menyampaikan isi atau konten dari materi yang dipelajari. Kemudian siklus yang ketiga adalah keterbatasan waktu yang kami miliki untuk mengembangkan lebih jauh. Sampai pada kesimpulan, berdasarkan angket, wawancara, dan hasil dari pengamatan, pembelajaran bahasa Inggris dapat menjadi lebih menarik dan menyenangkan dengan pemanfaatan Sparkle Video Scribe Mav. Antara lain, di situ dalam grafik, ada yang mengatakan mereka lebih tertarik karena sesuai dengan jurusan komputer jaringan sebanyak 6%, kemudian menggunakan gambar dan musik sebanyak 6%, lebih interaktif 7%, lebih ekspresif, kemudian mengembangkan kreativitas banyak 31%, kemudian tidak membosankan. Itu 38% siswa menyatakan demikian. Yang kedua, minat dan prestasi belajar siswa meningkat. Jadi mereka mengatakan bahwa lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dan prestasinya bisa dilihat dari hasil pre-test dan post-test, saya bandingkan untuk hasil pre-test pada materi attention dan post-test itu dari 50,89 rata-rata menjadi 95,63, kemudian dari application letter 44,92 rata-rata menjadi 88,13, kemudian rata-rata pada materi caption dari 62,5 menjadi 93,75. Kemudian saya membandingkan untuk prestasi dari hasil ulangan akhir itu sebelum menggunakan aplikasi ini rata-rata 79,25, kemudian setelah menggunakannya menjadi 95,50. Jadi kesimpulannya dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa, serta pembelajaran ini lebih menarik dan menyenangkan bagi para siswa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, baik. Ibu Purwanti, terima kasih banyak atas pemaparan materi hasil dari penelitian Ibu. Kami informasikan kembali kepada para peserita webinar hari ini yang mungkin baru saja bergabung. Ibu Purwanti tadi menyampaikan hasil penelitian beliau yang berjudul Pemanfaatan Sparkle Video Skype untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Wonosari tahun 2016-2017. Jika Anda ingin bertanya atau punya pertanyaan terkait hasil penelitian beliau, silakan sampaikan dengan cara mengetikan pertanyaan Anda di kolom chatting ataupun di kolom Q&A yang terdapat di bagian kanan atas layar laptop ataupun komputer Bapak dan Ibu. Saya akan mengecek terlebih dahulu. Mungkin sudah ada yang bertanya. Tampaknya belum ada. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi kedua pekan webinar hari kedua pada tanggal 6 Desember 2016. Baik, Ibu Purwanti kita mungkin ada waktu sekitar 10-15 menit memaparkan dan sekaligus melakukan tanya-jawab terkait penelitian Ibu. Oh iya, sudah ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Wawan Sarudi dari SMPN 3 Watas Kediri. Saya akan membacakan ulang pertanyaan dari beliau. Materi yang Ibu sampaikan menarik. Saya tertarik dengan video Sparkol ini. Bisa ditayangkankah contoh hasil video scribenya? Oh iya, bisa. Saya coba carikan di file saya. Baik Ibu. Akan kami tunggu. Ini contoh yang hasil pekerjaan siswa yang saya ambil application letters. Maaf, sebentar. tidak jalan. Baik Ibu, tidak apa-apa. Kami tunggu sedang sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain. Sepertinya sudah terlihat Ibu. Ya Ibu, betul. dan Ibu, betul. Tetap bukannya yang harap ini dierta bloc. Tidak, menos android. Tidak, hanya diaya. selamat menikmati selamat menikmati powerpoint ya Bu ya, jadi ada animasinya, namun ini tadi baru sekedat tulisan mungkin bisa ada gambar dan sebagainya seperti itu ya Bu ya apakah di dalamnya juga ada musik, audio atau yang lain? ada Bu musiknya sebenarnya bisa dikombinasikan dengan suara, tapi kemarin kita masih terkendala untuk mengepaskan, apa ya mencocokkan antara tulisan munculnya dengan suaranya itu bisa oh iya, baik Ibu mungkin nanti bisa sharing lebih lanjut dengan Bapak Wan Syaudi di lain kesempatan, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya yang disampaikan secara private oleh Bapak Rosiman SPD, beliau menanyakan bagaimana pengaturan waktunya, karena untuk pembuatan materi video Skype saya kira memerlukan waktu yang cukup lama, apakah tidak mengganggu target kurikulum? oh iya, terima kasih karena kita hanya 2 jam per minggu jadi terpaksanya mereka menyelesaikannya sambil di rumah bekerja berkelompok seperti itu Ibu jadi nanti bisa diminta anak-anak berkelompok sesuai dengan yang tempat tinggalnya berdekatan atau seperti apa mereka bisa menyelesaikannya di rumah, seperti itu oh iya, berarti mereka ini jadi semacam tugas juga buat mereka Ibu iya, semacam iya, semacam project work seperti itu iya, lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rian Aminullah Yasin dari SMK 1 Terenggalet beliau menyampaikan menarik sekali penelitian Ibu pertanyaan saya membutuhkan waktu berapa lama durasi penelitian ini apabila sampai pada siklus 3 bagaimana peneliti melakukan kontrol terhadap kinerja siswa apabila dikerjakan di rumah oh iya, terima kasih untuk lama waktunya sendiri tadi seperti saya sampaikan di dalam slide saya itu bentar dari bulan Agustus sampai dengan bulan September jadi siklus pertama 23 Agustus sampai 3 September rata-rata satu video bisa satu sampai dua minggu seperti itu, Bu kemudian maaf tadi pertanyaannya yang berikutnya gimana ya halo bukan kontrol terhadap kinerja siswa apabila dikerjakan di rumah oke kalau untuk itu nanti kita selalu berkomunikasi dengan siswa lewat grup WA itu kita buat grup dengan anak-anak kemudian mereka selalu pada pertemuan sekarang misalkan membuat saya lihat diamati oh ini kelompok A misalkan sampai pekerjanya sekian seperti ini kurang seperti ini nanti di rumah targetnya apa begitu masuk lagi selalu kita apa namanya kita cek lagi seperti itu kemudian di sela-sela waktu dari jidde antara pertemuan pertama sampai pertemuan berikutnya biasanya anak-anak itu pas istrihat saling mencari semacam konsultasi dengan saya seperti itu ya baik berarti setiap progres ibu kontrol ya hari ini target mereka apa kemudian di cek apakah sudah tercapai atau belum target tersebut baik ibu saya cek kembali pertanyaan selanjutnya mungkin sudah ada tampaknya belum ada ini saya saya ingin bertanya berarti ini ketika siswa sebelum membuat video script ini mereka terlebih dahulu dikumpulkan kemudian diajarkan cara menggunakannya begitu kah iya pada saat pertama kali sebelum mulai itu kan biasanya kita menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari nah untuk materi ini nanti kita akan gunakan aplikasikan video script seperti itu kemudian dijelaskan pada pertemuan di kelas seperti itu video script itu seperti ini cara penggunanya seperti ini terus ada handout sederhana untuk mereka dan mereka bisa praktekan kebetulan untuk kelas komputer jaringan walaupun tidak semuanya memiliki laptop tapi paling tidak ada beberapa laptop yang bisa digunakan secara berkelompok untuk mempraktekan atau uji coba pada awal pertemuan seperti itu kemudian kendalanya tadi apa ya bu ya ketika ada ada koneksi internet kemudian waktu rendering atau penyimpanannya itu agak lama dan seterusnya oh iya baik-baik saya cek kembali pertanyaan selanjutnya ya belum ada pertanyaan dari peserta yang lain kita punya waktu masih punya waktu sekitar 2 menit lagi kita masih punya waktu sekitar 2 menit lagi sebelum ke sesi selanjutnya kami masih menunggu bapak dan ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada ibu Purwanti yang tadi telah memaparkan hasil penelitian beliau yang berjudul Pemanfaatan Sparkle Video Scribe untuk meningkatkan minat belajar bahasa inggris siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Nusari tahun 2016 2017 baik silakan bapak dan ibu kami masih memberi kesempatan selama 2 menit sampai 5 menit ke depan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terima kasih ibu Purwanti tampaknya belum ada pertanyaan lagi ya ada sedikit yang saya ingin tahu apakah siswa sudah pernah diajak untuk misalnya membuat proyek kemudian dikompetisikan sesama kelompok di dalam kelas tersebut atau belum ya kalau untuk membuat proyek yang dikompetisikan belum pernah tetapi dulu apa ibu saya berikan tugas tidak berbasis apa teknologi menggunakan aplikasi tidak tapi saya berikan mereka tugas untuk membuat suatu tulisan yang nantinya dimasukkan ke dalam buletin sekolah seperti itu tapi kalau yang dengan teknologi belum pernah mencoba oh belum pernah mencoba ya mungkin itu ide yang bagus juga untuk diterapkan berikutnya mungkin seperti itu karena saya rasa ini dengan sub-sub bahasan apa ya pelajaran di sekolah mungkin nanti mereka bisa dikompetisikan dengan demikian hasil dari proyek tersebut bisa menjadi bahan ajar juga nantinya jadi ibu bisa punya koleksi bahan ajar yang cukup kaya tanpa ibu mungkin harus apa ya mengkreasikan setiap saat bahan ajar akan membutuhkan waktu yang cukup lama jadi misalnya ini dikompetisikan kemudian siswa punya banyak menghasilkan banyak produk dengan berbagai macam judul dan sub-pokok bahasan pelajaran bahasa inggris ya bu ya ini ya dengan demikian ibu akan lebih mudah untuk mengajak sesuai yang lain kemudian baik ada pertanyaan terakhir halo dengan bapak muhidin bapak ini coba saya aktifkan microphone anda saya ingin mencoba mengaktifkan microphone anda kemudian akan saya persilakan anda untuk bertanya secara langsung kepada ibu urwanti mohon ditunggu sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu judulnya tadi video subscribe ya ada kata video berbedanya dengan video animasi seperti apa video animasi kebetulan saya sendiri belum pernah mencoba jadi begitu tahu pertama ada aplikasi sparkle video subscribe pada waktu pelatihan di sekolah saya tertarik untuk menggunakan itu pak mungkin tidak jauh berbeda juga pak oh gitu iya oh ya terima kasih saya belum pernah mencoba yang animasi pak oh ya terima kasih baik bapak dan ibu sekalian terima kasih atas pertanyaan yang anda sampaikan kami ucapkan juga terima kasih kepada ibu purwanti yang sudah memaparkan hasil penelitian beliau dengan sangat baik sangat menarik penelitian ini mungkin bisa menjadi contoh bagi bapak dan ibu guru yang lain di sekolah untuk membuat bahan ajar yang lebih variasi lebih bervariasi dengan demikian siswa pun akan mengikuti pelajaran di sekolah dengan lebih tertarik lagi baik ibu purwanti terima kasih atas kehadiran ibu terima kasih juga atas presentasi ibu pada hari ini sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain terima kasih ibu ya sama-sama ibu baik bapak dan ibu sekalian kita akan tutup sesi dua pekan webinar hari kedua hari ini kita bertemu lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan pemateri ketiga yaitu ibu Vita Sukiani SPD SD MPD dari SD Negeri Sumber 1 Berbah Yogyakarta nanti beliau akan memaparkan hasil penelitian beliau yang berjudul pembelajaran kooperatif basis way pada mata pelajaran IPS di kelas 6 sekolah dasar terima kasih atas partisipasi anda pada sesi pertama dan kedua hari ini sampai berjumpa kembali pada pukul 13 dengan sesi ketiga selanjutnya selamat siang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati